Wow, lihat kecepatannya Pandu Gaming, 3840. Saatnya kita berlari, wow. Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yee! Dan di video kali ini guys, Pandu Gaming dan Pauna akan coba mainkan game Lomba Lari Dikejar Hantu. Lihat di belakang itu Pauna, tak dapat dimati raksasa. Bahkan di sini ada tengkorak yang sangat besar Pauna. Jadi di episode kali ini kita akan lomba lari sambil dikejar hantu guys. Tapi sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Dan ngema-ngema sebelum kita lanjut lagi, perkenalkan ini adalah T-Rex-nya Pandu Gaming. Pernah takut guys ya. Namanya si Rex. Ayo komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Hai Rex. Gigit Pauna, gigit Pauna. Nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam-nyam. Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini. Ya ampun, manat encok segala. Ayo gigit pantatnya Pauna, T-Rex. Nyam-nyam-nyam-nyam-nyam. Iya. Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini. Ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Subscribe sekarang juga karena resmi itu gratis. Jadi apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombolnya subscribe-nya. Let's go Paunet, kita mulai. Permainannya kita akan berlari dengan cepat. Ini dia garis tarnya. Dan... Go! Kok lambat banget kita berdua Paunet? Kita paling belakang nih koca. Kenapa malah jalan T-Rex? Ayo berlari T-Rex, berlari T-Rex, berlari. Go T-Rex, go T-Rex, go. Go T-Rex, go T-Rex, go. Lambat banget. Di sini kecepatannya Pandu Gimin cuma 6. Paunet berapa Paunet? Hah, 5,5. Ayo T-Rex, kau pasti bisa T-Rex. Tapi kayaknya kita nggak bisa deh Pak. Ayo Pak, reset karakter aja Pak. Kita tunggu ronde berikutnya aja. Dan sekarang rondenya dimulai Paunet. Ayo Paunet, kita akan klik, 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 klik. Bentar dulu lah, ketambahnya 0. Gimana sih? Ada 0,1, 0,2, dan ada 0, guys ya. Jadi ada klik yang zong nih, Paunet. Nggak pasti banget klikannya. Oke, di sini kecepatannya Pandu Gimin cuma 19. Kita mulai berlari. Berlari akan kukalakan nih kalian semua. Ayo T-Rex. Ayo Paunet, berlari Paunet. Lihat aja tuh larinya Paunet, gemoy banget ya. Ayo digigit ya, gigit ya T-Rex, digit ya. Nyam, 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 sini kau. Dan dia membawa hotdog raksa-raksa. Paunet di belakangnya, Paunet ada setan. Paunet lari, Pa. Kita lari dikejar sama setan. Ada kuntilanak di belakang buruannya, Paunet. Kata Pandu Gimin, jangan bercanda Pandu Gimin. Jika tidak kukutuk kau menjadi batu. Jangan gitu dong, Pa. Dan Pandu Gimin sepertinya udah melewati finish yang pertama, guys ya. Dan itu dia finish yang kedua. Tapi tulisannya finish yang keempat, guys ya. Oh, mungkin langsung dilewat-lewat gitu, guys. Atau jangan-jangan itu hadiannya kali ya. Jadi kalau kita melewati finishnya, kita akan mendapatkan 4 kemenangan sekaligus. Oke, mari kita coba. Di sini kemenangannya Pandu Gimin cuma 4. Dan jika kita mendapatkannya, jadi 8. Oh, 12 coy. Wow, banyak banget. Ayo, Paunet. Lama banget. Kutinggal, Paunet ya. Dan Pandu Gimin melewati finish yang ketiga, guys. Paunet benar-benar udah ketinggalan jauh banget. Awas, Paunet, di belakangnya ada Pocong, Paunet. Pocong raksasa yang nggak like video kali ini akan dikejar-kejar sama Pocong. Padahal pada game baru aja mau sampai di finish yang ke-8, guys. Ya udah abis aja nih waktunya. Dan sekarang kita akan coba klik-klik sambil kita lihat harga pet-nya. Di sini 10 koin. Dan yang ini 50 koin. Apakah ini dibelinya menggunakan kemenangan kita? Kita akan coba beli. Dan boom. Dapat tidak biasa. Dan ini dia, guys. Pet-nya Pandu Gaming. Dan kecepatannya Pandu Gaming sekarang menjadi 46. Wah, Pandu Gaming kenceng juga tuh. Ternyata pet kita sama, Pak. Nah, ini dia finish yang pertama. Kita berhasil melewatinya. Ayo, Paunet. Ayo, Paunet. Terlalu lambat. Oh, kita udah melewati finish yang kedua, guys, ya. Terus berlari Pandu Gaming. Karena di belakang akan ada hantu yang akan menangkap. Kita tidak. Ini dia finish yang ke-4. Ayo, Paunet. Terus berlari, Paunet. Di belakangnya, Paunet, ada suner bolong. Nanti kalau dimakan langsung dari perutnya, guys, ya. Lari, 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 lari. Tolong. Ada hantu. Dan ini dia finish yang ke-8, guys. Kita akan sebutnya 8 km aja, ya. Kalau bilang finish yang ke-8, kayak kepanjangan, guys. Kita bilang aja. Udah 8 km jaraknya. Terus berlari, terus berlari Pandu Gaming. Dan itu dia jarak 20 km. Dan kita berhasil, guys. Yeay. Di sini kita berhasil mengumpulkan 70 koin. Wow. Koinnya Paunet lebih banyak. 92. Kayak mana ceritanya, Paunet. Ayo kita terus berlari, terus berlari. T-Rex. Jangan lelah-lelah. Nanti Pandu Gaming akan memberikan perutnya Paunet untuk kamu. Nanti kamu bisa memakan Paunet kalau kamu berhasil menang. Oh, no. Seperti Paunet mendengarkan Pandu Gaming. Nanti Pandu Gaming bisa dikutuk menjadi batu bersama T-Rex ini, kayaknya, ya. 3, 2, 1. Dan permainannya berakhir, guys. Pandu Gaming terlalu lambat banget, nih. Sepertinya Pandu Gaming akan beli game pasnya, guys, ya. Game pas 3 kali kecepatan. Harganya 459 rebus. Dan sepertinya Pandu Gaming akan skip terlebih dahulu, guys, ya. Untuk mengumpulkan uang dan kita akan membeli pet-pet yang kuat-kuat, nih. Pandu Gaming skip aja sampai... Pandu Gaming punya pet api, guys. Dan mohon maaf banget, guys, ya. Videonya kesekit kocak. Tadi lupa rekam. Cuma audionya aja yang kerekam. Tapi videonya nggak kerekam, guys. Bayangkan. Dan kalian lihat sisa uangnya Pandu Gaming di sini Rp50.000 masih ada, guys, ya. Kita akan coba langsung rekam aja untuk membeli pet yang harganya Rp50.000. Dan... Boom, dapet tidak biasa, guys. Tidak biasa, 30%. Lumayan. Kita langsung lengkapi terbaik aja. Dan kenapa Fire Purple Pumpkin ini lebih kuat, guys, ya. Padahalkan dia cuma 38% doang. Oh, mungkin karena kita pakai-pakai terus. Itu sebabnya levelnya mungkin meningkat, guys, ya. Dan kalian lihat Pauna juga di sini memiliki pet api, guys. Suat. Pasti padahal bakal cepat banget nih. Tapi hati-hati, padahal jangan sampai encok gitu kan. Malu-maluin udah petnya kuat. Tapi encok tengah jalan ke atap, padahal tenang aja. Santui, Pauna. Ini senggol dong. Senggol-senggol apaan? Dan di sini ada hadiahnya. Kita akan coba klaim hadiahnya. Dan cuma satu doang nih. Perasaan Pandu Gaming udah main lama, deh. Mungkin ada sejam. Tapi kita cuma dapet satu hadiah. Oh, gitu, Pauna. Jadi kalau kita keluar dari game, nanti akan kereset lagi waktunya. Iya, ampun. Tadi Pandu Gaming tiba-tiba aja disconnect, guys. Itu sebabnya kereset lagi hadiahnya. Ayo, pada sekarang kita akan klik-klik. Wow. Lihat kecepatannya Pandu Gaming. Lihat kecepatannya Pandu Gaming, coy. Mencapai 1.700, 2.000. Terus meningkat 2.500. Apakah sampai di 3.000? Sampai 3.000 lebih, guys. Oh, my mom. 3.840. Dan sekarang saatnya kita berlari. Sampai bebayang badannya Pandu Gaming. Jurus lari dikejar hantu. Bye-bye, Pauna. Pauna di sini juara 2, guys. Ya ampun. Semua player tertinggal jauh banget. Dan ini dia jarak 10.000. Terus berlari Pandu Gaming. Terus berlari. Kayaknya Pandu Gaming sampai di finish ini. Bayangkan. Asli petnya Pandu Gaming benar-benar sangat kuat banget. Lihat tuh Pandu Gaming sampai berbayang-bayang badannya. Oh, Pandu Gaming udah finish, coy ya. Kita akan berlari lagi. Mungkin aja bisa finish 2 kali. Let's go. Berlari, 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 berlari. Awas, Pauna. Pandu Gaming akan menabrak, Pauna. Ini dia, Pauna, guys. Dan bye-bye, Pauna. Ketinggalan lagi. Pandu Gaming berhasil melambung Pauna sebanyak 2 kali, guys, ya. Dan sepertinya Pandu Gaming akan finish 3 kali. Kita akan coba, guys. Memecahkan rekor dunia, coy. Dan ini dia, guys. Kita sampai di finish. Lari lagi. Kenceng banget, kocak. Dan ngomong-ngomong saat Pandu Gaming beli petnya tadi itu. Pandu Gaming udah rekaman mungkin sekitar 15 menitan, guys, ya. Tapi Pandu Gaming lupa untuk rekam layarnya, kocak. Asli Pandu Gaming jengkel banget, coy. Oke, kita terus berlari lagi. Pauna udah sampai di finish-nya. Cie-cie. Finish yang pertama. Dan sekarang Pandu Gaming finish yang ketiga, guys. Lari lagi. Ya ampun. Semua player langsung ketinggalan, guys, ya. Dan di sini ada kelahiran kembali. Apakah kita akan rebate? Kayaknya nggak usah, deh. Dan waktunya berakhir, guys. Benar-benar cepat banget. Tadi Pandu Gaming kliknya kurang cepat, guys, ya. Sekarang kita akan coba benar-benar nge-klik. Ayo, Pandu. Kita akan klik yang serius, Pauna. Kita lihat aja berapa kecepatan yang Pandu Gaming akan dapatkan. Ayo, 3.000. 4.000. 4.000. Bisa lah. 4.000. 4.000. Lebih. 4.500. Ya, cuma 4.300, guys, ya. Dan kita akan berlari. Kita lihat aja Pandu Gaming membutuhkan berapa detik untuk sampai di garis finishnya, guys, ya. Jadi total balapannya itu selama 2 menit, guys, ya. Ayo terus berlari. Udah 20 detik. Pandu Gaming lari, 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 lari. Ada setan di belakang. Dan totalnya 30 detik, guys. Guys, wow, hanya 30 detik Pandu Gaming mampu berlari 25.000 km, guys, ya. 25.000 km itu jaraknya dari mana, coy? Pokoknya jauh banget. Ya ampun. Tadi kelihatan ada Paunet ke lambung, guys, ya. Benar-benar sangat cepat nih Pandu Gaming. Dan di sini Pandu Gaming langsung jadi auto top global, guys, ya. Pandu Gaming menjadi top global, lari, tercepat, dikejar hantu. Dan ya, guys, mungkin cukup skandal lebih serai kali ini, ya. Kasian banget kalau Pandu Gaming main terus-terusan. Yang lainnya nggak menang-menang nanti, guys, ya. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk di-pencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye. 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 Bye-bye.